Intro Pemirsa anggota DPRD NTT periode 2014-2019 Jeffrey Un Banu Naik ditangkap aparat kejati NTT setelah acara pelantikan DPRD periode 2019-2024 Jeffrey menjadi salah satu tersangka korupsi proyek embung Nelalete senilai 756 juta rupiah di Desa Nelalete, Timur Tengah Selatan pada 2015 Anggota DPRD Provinsi NTT periode 2014-2019 Jeffrey Un Banu Naik dijemput paksa oleh Kejaksaan Tinggi NTT usai pelantikan anggota DPR Provinsi NTT periode 2019-2024 Tanpa perlawanan, Jeffrey yang sudah beberapa kali mangkir dari panggilan langsung digiring ke kantor Kejaksaan Tinggi NTT yang lokasinya berdampingan dengan kantor DPR Provinsi NTT tempat pelantikan Anggota DPRD NTT tersebut saat dijemput paksa masih mengenakan busana jas lengkap berjalan kaki bersama sejumlah jaksa menuju Kejaksaan Tinggi untuk pemeriksaan dan proses penahanan Kepala Kejari TTS Fahrizal yang menangani kasus korupsi ini mengatakan yang bersangkutan sering mangkir dari panggilan jaksa dan dianggap menghambat proses hukum Oh iya, bersangkutan sudah dua kali kita panggil yang terakhir itu tanggal 10 kalau tidak salah dan minta tunda sampai tanggal 6 namun saya juga pernah beberapa kali nyampaikan hembawan agar dengan kesedaran hukumnya data di panggilan sebagai tersangka memberikan keterangan sebagai tersangka karena proses hukum ini harus kita laksanakan dengan cepat untuk menuju kepastian hukum juga untuk sekedar informasi sebelumnya yang empat sudah kita tahan sehingga ini harus dipersepat juga terakhir kita sudah mencapai mendekati penyelesaian dari penghitungan pergian peluang negara yang dibantu oleh BPKP Jeffrey Un Banu Naik merupakan anggota Dewan Periode 2014-2019 dari Partai PKPI yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka karena menerima aliran pencairan dana pengerjaan embung tersebut Dari Kupang, Eman Suni, Tim Ain News melaporkan